Di tengah mewabahnya virus COVID-19 warga alas Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kini dihantui oleh teror penyakit rabies. Wabah rabies di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Selain meluas, virus ini terus memakan korban jiwa dan kisah. Sejak awal tahun 2022 hingga bulan Mei, kasus rabies sudah mencapai 38 kasus. Rabies atau biasa disebut penyakit anjing gila, merupakan penyakit zoonosis yang hingga saat ini masih mewabah di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai case fatality rate atau angka kematian akibat penyakit rabies ini per tahun 2020 masih sangat tinggi, yaitu berada di sekitar 100% atau 100 hingga 156 kasus terjadi per tahun. Menurut WHO, 60% kasus rabies ini terjadi di rumah Asia. Rabies disebabkan oleh virus RNA dari genus lisafirus, famili Rabdoviridae, dan golongan mononegavirales. Menurut WHO, penyakit ini menduduki peringkat 12 dari kategori penyakit mematikan yang bisa menyerang hewan berdarah panas dan manusia. Ada pun hewan-hewan yang biasa terkena diantaranya anjing, kucing, sapi, kerak, dan lain-lainnya. Menurut data statistika, 98% terjadi karena gigitan anjing, dan 2% diantaranya terjadi karena gigitan kucing dan kerak. Penyakit rabies ini akan berdampak dan menyerang pada susunan sistem syarat pusat atau central nervous system. Ada pun gejala klinis pada hewan yang terpapar virus rabies ini diantaranya kelesuan, anoreksia, dan hewan menunjukkan keadaan abnormal atau perilaku abnormal seperti agresif hingga menggigiti tubuhnya sendiri sampai terluka. Ada pun manusia yang terpapar akan memasuki 3 fase utama. Yang pertama fase prodromal, masuknya gejala klinis utama, lalu yang kedua tahap neurologis, dan yang ketiga tahap komah hingga berujung kematian. Beberapa solusi yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama, melakukan vaksinasi anti rabies pada hewan peliharaan, lalu yang kedua, menjaga hewan peliharaan untuk tidak melakukan kontak fisik dengan hewan liat yang berpotensi membawa virus rabies. Didasarkan oleh situasi dan kondisi, perlu adanya upaya preventif sebagai upaya penjagaan penyakit rabies ini. Sebagai mahasiswa kedokteran hewan yang nantinya akan menjadi seorang dokter hewan, yang masih dalam ranah mencari dan menelah ilmu-ilmu konkret, penuh adanya gerakan inovasi untuk mencegah penyakit ini. Ada pun inovasi yang bisa dilakukan, yaitu dengan membuat website ataupun aplikasi yang ditujukan untuk mencegah dan memantau persebaran kasus rabies, terutama yang ada di Indonesia. Inovasi ini sesuai dengan tujuan WHO, yaitu Zero by Thirty Global Strategic Plan to End Human Deaths from Dog Mediated, Rabies by 2030, yang berupaya untuk menuntaskan ataupun mengeliminasi kasus rabies hingga tahun 2030. Inovasi website ataupun aplikasi ini selaras dengan kemajuan teknologi industri yang telah memasuki era 5.0. Ada pun rancangan website ataupun aplikasi ini berisikan beberapa fitur, diantaranya masyarakat ataupun klien ataupun pemilik hewan peneliharaan bisa mendapatkan fasilitas vaksin anti-rabies atau FAT dan mendapatkan status vaksinasi anti-rabies terhadap hewan peneliharaannya. Selain itu, berisikan fitur tes uji rabies terhadap hewan-hewan yang tersuspek rabies. Tak hanya itu, website ini pun berisikan data statistik atau kasus rabies, terutama kasus di Indonesia, yang diharapkan jika akan melakukan migrasi ke daerah tertentu, bisa memantau tingkat kasus rabies di daerah tersebut. Selain itu, rancangan lainnya yaitu masyarakat bisa mendapatkan fasilitas kesehatan bagi manusia maupun hewan yang terpapar rabies. Fitur lain yang dirancang yaitu pelaporan kasus rabies dan informasi juga edukasi mengenai virus dan penyakit rabies ini yang ditujukan untuk masyarakat bisa teredukasi akan bahaya virus rabies ini dan menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah semakin marahnya kasus rabies ini. Rancangan website ini diharapkan bisa bekerjasama dengan sektor-sektor kesehatan, baik kesehatan manusia ataupun hewan, dan tenaga kesehatan lainnya. Selain dari inovasi yang diciptakan, perlu adanya kolaborasi lintas sektor antara dokter hewan, dokter manusia, masyarakat, owner, ataupun pemerintah untuk sama-sama mencegah penyakit rabies ini. Saya Brilian Marani dari Universitas Pajajaran. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Stop rabies. Viva Veteriner.